Sudah terlampau lama Papua menderita, penghinaan fisik jelas tak bisa diterima. Diskriminasi tidak pantas diberi tempat, sudah sepatutnya rasisme juga dibabat. Kebinekaan yang hakiki niscaya menoleransi perbedaan-perbedaan yang bersifat asali. Jika memang ingin Indonesia tetap utuh, tak boleh ada kejahatan yang tak tersentuh. Cara kekerasan menjauhkan kita dari demokrasi, mata dibalas mata adalah jalan yang sungguh ngeri. Tataplah Papua sebagai karib yang setara, perlakukanlah mereka selayaknya warga negara. Mari berbicara dengan cara yang bermartabat sebelum terlambat dengan luka penuh bebat. Papua tanpa duka bisa menjadi alat ukur, sudahkah Indonesia makmur dengan cara yang betul? Sebab pagi yang baru selalu dimulai dari arah timur. Jangan ada lagi rakyat Papua yang jatuh tersungkur. Jangan ada lagi rakyat Papua yang jatuh.